Xperia 5 Mark I diluncurkan pada akhir tahun 2019 Umurnya sudah sekitar 3 tahun Jadi, apakah hape ini masih layak digunakan di tahun ini? Di marketplace, untuk Xperia 5 Mark I saat ini yang banyak beredar adalah versi X Jepang Yaitu DoCoMo, SoftBank, atau AU Dengan spesifikasi single SIM, RAM 6GB dan storage 64GB Rentang harga di marketplace bergeser dari 1,7 sampai 2,5 jutaan Berbeda dengan versi X Jepang tersebut Xperia 5 Mark I yang ada pada saya ini adalah versi global dengan seri J9210 Dan yang ini sudah support dual SIM Dalam kemasannya ada headset dengan koneksi 3,5 mm Ada converter USB-C ke audio 3,5 mm Ada kabel USB-C ke USB-C Ada charger 18W Berikut adalah spesifikasi utamanya Untuk harganya memang agak abu-abu ya di marketplace Karena jarang sekali yang jual Xperia 5 Mark I ini versi global yang dual SIM RAM 6GB dan storage 128GB Ukuran dari hape ini agak berbeda dengan hape lainnya Dengan aspek rasio layar 21-9 menjadikan hape ini profilnya tinggi, kurus Paling enak digenggam dengan satu tangan Fingerprint ada di samping layar Yang unik ada tombol khusus untuk mengaktifkan kamera dan sekaligus sebagai shutter button Fitur yang jarang disematkan pada hape jaman sekarang Untuk speaker, setupnya sudah stereo, ada di bagian atas dan satu lagi di bagian bawah Berikut perbandingan kualitas output suaranya Saya gunakan Pixel 3a untuk perbandingan Jadi menurut saya speaker Xperia 5 ini sudah lumayan Tapi kalau dibandingkan masih bagusan Pixel 3a Kemudian untuk hape ini tidak dilengkapi dengan koneksi audio 3.5mm Jadi harus menggunakan adapter Untuk layarnya sudah OLED dengan resolusinya masih 1080p Belum 4K ya Dan refresh rate-nya masih 60Hz Ya buat saya sendiri masih nyaman-nyaman aja dengan setting 60Hz ini Untuk prosesornya Snapdragon 855 masih bisa diandalkan untuk penggunaan saat ini RAM-nya 6GB dan storage-nya 128GB Untuk menjalankan game contohnya Asphalt masih bisa lancar untuk settingan grafik hike Untuk konektivitasnya sudah mendukung NFC IP rating-nya 68 Ukuran baterainya sepertinya kecil ya Hanya 3140 mAh Relatif kecil dibandingkan dengan ukuran baterai HP jaman sekarang ini Tapi dengan layar yang kecil ini Dari pengalaman saya tidak ada masalah Ya tidak yang super awet gitu Tapi cukupan lah buat penggunaan medium sehari-hari Dengan catatan untuk unit saya ini Kondisi baterai health-nya masih bagus ya Untuk kamera belakang dari Xperia ini terdiri dari 3 lensa Dengan spesifikasi utama sebagai berikut Jika dilihat dari hardware-nya di tahun 2022 ini Speknya masih bisa diandalkan Hanya saja sudah jadi informasi umum Untuk kamera dari Xperia ini terkenal minim sentuhan dari software-nya Jadi mendekati what you see is what you get Jadi jangan berharap hasil jepretannya akan langsung menghasilkan warna yang gonjreng-gonjreng Jadi orang bilang itu hasil foto HP Sony itu lebih natural Berikut contoh dari masing-masing kameranya Diambil pada mode auto tanpa editing post-processing Terima kasih telah menonton Untuk night mode agak beda dengan night mode pada ponsel kekinian ya Tidak ada post-processing yang berlebihan dari aplikasi untuk hasil fotonya Berikut contoh untuk pengambilan video Terima kasih telah menonton Jadi dari hasil jepretan tadi untuk kualitas foto dan video daylight menurut saya masih bagus Cuma yang kurang adalah hasil video untuk low light-nya Salah satu fitur unggulan kamera adalah eye autofocus tracking Yang kata Sony teknologinya dicomot dari seri kamera alpha Sony Untuk mode foto, eye autofocus tracking dapat bekerja dengan akurat Untuk video, eye autofocus berubah menjadi face tracking seperti ini Atau menjadi objek tracking untuk objek yang bergerak Yang menarik ada juga aplikasi cinema pro Jadi tampilan dan konfigurasi perekaman ala kamera video cinema nya Sony Buat yang suka color grading video Ada juga hasil perekaman video dengan flat profile Ini contoh hasil rekamannya Plus hasil percobaan ngedit color grading Salah satu kekurangan HP compact adalah masalah panas Ini contohnya saat dipakai ambil video dengan durasi yang lama Di lokasi outdoor dan siang hari Muncul peringatan dan akhirnya aplikasi kamera keluar sendiri Supaya tidak overheat bisa diakali dengan menonaktifkan fitur location Untuk OS sudah dapat upgrade ke Android 11 ya Dan sepertinya hanya mandat di Android 11 Untuk user experience Bagi yang suka user experience Google Cocok pakai HP ini Karena tampilannya mirip dengan tampilan Android murni dari Google Pixel Dengan sedikit sentuhan dari Xperia Oke itu tadi sekilas mengenai Xperia 5 Mark 1 Kameranya masih bagus Kemudian form factor nya unik Compact enak digenggam Kemudian processor juga masih bisa diandalkan Terlebih dengan memori 6GB Yang perlu dipertimbangkan adalah Updatean software nya sudah berhenti di Android 11 Kemudian HP flagship yang sudah berumur Biasanya kualitas baterai nya juga sudah menurun Tapi hal ini bisa diatasi dengan penggantian baterai yang baru Kemudian satu lagi HP ini mudah panas Tapi bisa diakali dengan menonaktifkan beberapa fiturnya Atau kalau untuk game bisa diturunkan kualitas grafisnya Oke itu saja sekian dari saya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya